Ya, warga berkisah tidak kuasa menyelamatkan berbagai barang berharga akibat banjir parah di panturah Jawa Barat ini. Air tiba-tiba saja menerjang dengan cepat, membuat rumah mereka porak-poranda seketika. Berjamaah juga berbondong-bondong. Satu persatu warga desa Sida Resmi kecamatan pabedilan Kabupaten Cerebon, Jawa Barat ini mencari tempat aman Rabu Sore. Banjir yang belum juga surut membuat mereka khawatir nyawa terancam. Sehingga, daripada membahayakan diri, sebagian harta benda di rumah ditinggalkan begitu saja. Warga hanya membawa sebagian barang yang dianggap berharga dan dibutuhkan. Pakaian, ponsel atau laptop dan surat-surat penting. Sementara, warga kini mengungsi ke masjid, musola atau tempat yang darurat difungsikan sebagai posko. Dalaman berapa meter, Bu? Tadi sih sampai sedada. Satu setengah meteran ya. Satu setengah meter. Sudah mulai surut sih, sudah surut ada 50 sentinya. Ini banjir paling parah atau bagaimana? Ya, jadi selama saya di sini tuh dari beberapa tahun, 12 tahun mungkin baru sekarang ini yang terparah. Terparah ya. Warga berkisah, tak kuasa menjelamatkan berbagai barang berharga akibat banjir parah di pantura Jawa Barat ini. Air tiba-tiba saja menerjang dengan cepat, membuat rumah beserta isi-isinya porak-poranda seketika. Mau ngunci-ngunci rumah tadi, soalnya nggak sempat ngunci. Keburu banjir datang langsung ke atas ke situ, jadi nggak sempat ngunci. Emang cepat banjir? Langsung. Ada bayu nggak jadi nggak keder. Jadi nggak ngungsi bayi dulu, kan baju-baju dulu. Sekarang ngungsi semua, Bu? Ngungsi udah, dari pagi. Apa aja yang kerennya, Bu? Bukas, ipi, lah banyak lah baju-baju, sapa gitu, kasur. BPBD Kabupaten Cerebon sementara mendirikan sejumlah posko pengungsian dan dapur umum untuk melayani para pengungsi. Warga menderita terutama anak-anak dan para lansia. Holid Mawardi, melaporkan untuk NET.